Intro Baik, untuk hari ini adalah trilogi atau materi ketiga dari yang akan saya sampaikan dari mulai hari Selasa kemarin, hari Rabu, dan hari Kamis. Hari ini saya izin share screen dulu, kita akan membahas atau materinya terkait tentang cara belajar yang baik menurut Islam. Jadi materi pertama waktu hari Selasa, kita membahas tentang ibadah. Fondasinya, ibadahnya dikuatkan. Setelah fondasinya kuat, di hari Rabu kemarin, kita membahas adab. Adab itu temboknya, jendelanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menuntut ilmu, cara belajar yang baik menurut Islam. Karena kenapa? Seseorang akan dilihat, akan dihormati, akan dihargai, kalau memang ilmunya tinggi, ilmunya banyak. Contohnya nih, kayak seperti Pak Jumanta. Pak Jumanta ini karyanya, buku-buku hasil tulisannya banyak sekali. Sampai kalau kamu ke Gramedia, banyak buku-buku yang Pak Jumanta tulis. Seperti itu. Nah, itu adalah cara ataupun sebagai aplikasi bagaimana seorang Muslim menantiasa belajar. Karena belajar di dalam Islam tidak hanya di bangku sekolah, tapi dari mulai lahir sampai nanti ke liang lahat, kita harus menantiasa belajar. Nah, ini yang pertama, dalilnya. Saya mengambil dari surat Al-Mujadalah, ayat 11. Yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis. Majelis itu tempat liko, tempat pengajian. Maka lapangkanlah miscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Karena kenapa? Karena konsekuensi kita belajar ketika, semangat nih awalnya, saya pengen belajar. Ketika baca buku halaman pertama, halaman kedua, mata mulai ngantuk, mulai bete. Itu sebuah hal yang wajar. Nah, di sini Allah sudah menjelaskan, kita harus lapang. Lapang itu harus ikhlas. Harus dilawan. Rasa malas itu, rasa ngantuk itu, rasa ingin main game terus, itu harus dilawan. Karena kenapa? Karena ketika kita sudah bersungguh-sungguh, Insya Allah nanti akan dipermudah oleh Allah SWT. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, miscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebagai contoh, kamu mungkin pernah dengar Bill Gates. Biasanya teman-teman di SMK itu sering bercengkrama dengan Microsoft ataupun dengan komputer, laptop. Nah, Bill Gates ini, ilmunya itu banyak. Dia berpikir, dia mencari sesuatu hal yang out of the box, di luar kebiasaan. Yang tadinya zaman dahulu komputernya besar, sekarang ada laptop, bahkan ada iPad, dan lain sebagainya. Nah, disitulah Allah menunjukkan bahwasannya orang yang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya. makanya sudah sangat pas sekali Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 40 Jakarta mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini. Karena harus seimbang, harus balance antara keagamaan dengan ilmu pengetahuan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian belajar, tujuan belajar, gaya belajar, fungsi belajar, cara belajar yang baik dan efisien. Jadi ini ada lima tema yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, pengertian belajar menurut Jamara. Belajar itu adalah serangkaian kegiatan jiwa raga. Jadi tidak hanya badan kita yang belajar, tapi jiwa kita pun harus ada. Contohnya nih, lagi di kelas. Maka pikiran kita, jangan lagi di rumah, jangan lagi di tongkrongan, atau di tempat mabar. Jadi jiwa raga itu harus senantiasa ada di sekolah, atau di tempat belajar. Untuk memperoleh suatu perubahan inkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Karena kenapa? Karena yang namanya orang belajar itu tidak harus membaca buku. Tidak harus. Tapi salah satunya yang membaca buku. Bisa juga dengan pengalaman. Bisa juga dengan bertanya dengan orang lain. Contohnya nih, dari mana kita tahu kalau garam itu rasanya hasil, kalau belum dicoba. Pastikan ada proses percobaan di sana. Contohnya lagi, misalkan kayak Thomas Alva Edison menemukan bola lampu, lampu hijau. Dari mana dia mengetahuinya? Dari eksperimen. Dari pengalamannya. Coba kalau misalkan Thomas Alva Edison tidak semangat, jadi patah ketika gagal satu kali, langsung lemas, tidak mau mencoba lagi, maka mungkin lampu pijar atau lampu saat ini tidak diketemukan. contohnya lagi, saya teringat dengan teman saya, dia sekarang jadi dosen di UNJ. Adiklah sih sebenarnya. Berapa kali ikut mencoba beasiswa, gagal. Yang ketiganya Alhamdulillah berhasil. Dari mana dia bisa berhasil? Karena pengalaman-pengalaman gagal itu yang akhirnya membawa dia untuk bisa memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, teman-teman semuanya di SMK, ini pasti akan selalu semantiasa belajar dengan pengalaman. Oh, cara membuat Excel dengan spreadsheet-nya seperti ini. Oh, cara membuat akutansi bukunya seperti ini. Oh, cara membuat jaringan seperti ini. Itu semuanya pengalaman. Jangan mudah putus asa. Ketika gagal, ya harus mulai bangkit lagi, bangkit lagi terus menerus. Nah, itulah pengertian belajar. Ibarat kayak bayi baru-baru mau berjalan. Jalan satu langkah, jatuh. Berdiri lagi, jalan satu langkah, jatuh. Lama-kelamaan, bisa lari. Itulah yang namanya belajar. Nah, tujuan belajar itu ada tiga. Pengumpulan, pengetahuan, atau akumulasi. Kemudian yang kedua, penanaman konsep dan kecekatan, dan pembentukan sikap, entah laku. Jadi bagaimana proses belajar ini untuk bisa mengumpulkan nilai-nilai pengetahuan yang ada. Nah, ini gaya belajar nih. Mungkin kamu sudah ada yang pernah memberikan. Ini sebenarnya bisa kita tes. Jadi kalau seorang psikolog itu bisa mengetahui gaya belajarnya. Apakah dia visual? Visual itu yang senang melihat. Kalau ada film, ada gambar, dia lebih masuk tuh, lebih cepat tuh. Ada lagi yang auditory. Auditory itu mendengar. Dia hanya senang mendengar saja. Contohnya kayak misalkan Rizkia, MC. Ananda Rizkia. Kamu kalau ngedengar lagu, biasanya kan langsung cepat hafal. Itu yang namanya auditory. Atau juga yang namanya kinestetik. Kinestetik itu biasanya murid itu gak bisa diem tuh. Arisana. Ataupun isengin temannya. Ataupun. Ya gak bisa diem aja. Nah, ini gaya belajar yang memang bisa kita tahu dan gampang untuk mengetahuinya. Ketika kita sudah tahu gaya belajar kita, akan mudah untuk bisa mencari ilmunya. Untuk bisa belajar. Ini adalah gaya belajar. Nah, ini fungsi belajar efektif. Pertama, dapat membantu murid untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, belajar itu tidak hanya untuk orang tua kamu. Tidak hanya untuk bapak ibu guru. Tetapi untuk diri kamu sendiri. Untuk kita meningkatkan kemampuan. Contohnya nih, sekarang di abad milenial, abad 21. Yang namanya pengetahuan itu harus di atas rata-rata. Karena saingan kita tidak hanya orang Indonesia, tapi seluruh negara akan bersaing. Itulah yang disebut dengan globalisasi. Kan kamu orang bentara, kan? Nah, ini cara belajar yang efektif. Ini kiat-kiat sih. Saya nulisnya ini tips atau kiat untuk bisa belajar efektif. Yang pertama adalah pengulangan berkala. Maksudnya gini nih. Misalkan ada pelajaran yang kamu susah untuk bisa kamu pahami. Caranya gampang. Kamu sering baca aja. Sehari misalkan dua kali baca. Nanti hari ketujuh itu biasanya langsung ingat. Metode ini biasanya dipakai oleh para penghafal Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran itu sering membaca berulang-ulang ayat suci Al-Quran hingga akhirnya hafal sendiri. Yang kedua, belajar dengan gayamu sendiri. Maksudnya kalau kamu senangnya melihat, ya sudah. Kamu lihat saja misalkan YouTube tentang discovery channel ataupun tentang hal-hal yang bagus. Kemudian kalau auditory, berarti kamu mendengarkan. Teman-teman kamu tolong tolong bacain, saya mau mendengarkan. Ataupun suara kamu, kamu rekam. Kemudian kamu dengarkan. Ataupun kinesthetik. Misalkan cara belajarnya kinesthetik berarti dia harus benar prakteknya. Praktek memasak, ataupun banyak melakukan tindakan. Yang ketiga, tidur yang cukup. Nah ini yang biasanya menjadi kendala nih di anak-anak milenial zaman sekarang. Karena keseringan mabar, kadang-kadang tidurnya jam 12, jam 1 malam. Nah ini yang akan mengganggu belajar kamu. Kemudian atur timer untuk belajar. Timer itu maksudnya waktu. Misalkan sehari, saya harus belajar 15 menit. Ya sudah, 15 menit. Kalau sudah, ya sudah. Kamu bisa main atau yang lain. Kemudian olahraga. Ini pun harus nantiasa dijaga. Karena yang namanya sehat just money harus dibarengin dengan sehat rohani. Kemudian belajar selesai. Serius tapi santai. Tidak serius baca, tapi harus ada relax-nya lah. Biar otak tidak kusut. Kemudian 30% membaca, 70% memulang. Kemudian bangun mood yang baik untuk belajar. Nah ini sebenarnya, ini tugas ya sebenarnya. Ini kan banyak nih. Saya sudah 3 hari mengisi di SMK Negeri 40. Silahkan ada 2 tugas. Silahkan kamu kerjakan nih. Kamu tinggal tulis catlah aktivitas kamu. Seharian ngapain aja. Dari mulai bangun, sholat tahajud, subuh, sampai mau tidur lagi. Nah kemudian, kapan dan di saat seperti ini? Apakah kamu merasa belajar kamu efektif? Apakah setelah sholat subuh? Apakah setelah pulang sekolah? Atau malam hari? Nah ini tugas. Tolong dikerjakan. Kenapa saya menugaskan seperti ini? Saya ingin ada hasil yang diperoleh dari pelatihan 3 hari ini. Sehingga bisa membawa dampak dan impact yang berarti dalam sikap kamu. Karena saya yakin, setiap orang pasti ada saat-saat untuk berubah dan bisa menjadi lebih baik. itu aja. Oh, ini tolong di-screenshot dulu aja. Silahkan di-screenshot atau di-foto dulu. Oke, kalau sudah dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Isha. Sampai jumpa.